Intro Ini bedanya apa WBC Muay Thai dengan shanktion-shanktion yang lain Mungkin Pak Sekjen Sebenernya gini Kenapa seorang promotor harus pakai WBC Muay Thai Ya oke Jadi seperti yang beliau apa Kasih bilang, semua sama, semua bagus Tujuan kita sama semua Kita mau memajukan Muay Thai khususnya di Indonesia Cuma memang yang kami boleh bilang ya bahwa WBC Muay Thai Indonesia ini kita bisa membawa Fighter ini untuk naik level Kamu pernah jadi promotor juga ditinju? Ditinju, boxing Even apa waktu itu? Boleh sebut nama gak ya? Boleh saya sebut nama Karena sejarah sudah mencatat Chris John, Daud Yordan, Ongen Saknosiwi Itu adalah adik-adik saya yang saya berserta Rekan saya, partner saya, saudara saya Raja Sabtu Okto hari Yang sekarang adalah Presiden National Olympic Committee Ya kami bersama-sama dibantu dengan ya beberapa teman-teman Dan beberapa tim Dalam satu tim kesatuan Yang kita mengobitkan banyak berikutnya disitu Mau ngasih kontrak Mau nantangin The Zen Walk buat comeback ke Muay Thai Ini masalahnya cewek Yang gitin gue, gue gak bisa Kalau digitin perempuan ya Jadi lokal hero-nya kita Bismillahirrahmanirrahim Tapi lawan siapa? Pernanda Spesial Rules, come on Dua ronde boxing, dua ronde Mimi Let's go Sekarang sudah muncul lagi tandingan dari BoxRack Namanya Fight Facts Apa tuh? Fight Facts ini Nah ini bocoran sebenarnya Boleh ya kita dicara Fight Facts ini Hampir sama kayak BoxRack Jadi ini terjadi ketika Badan, salah satu badan tinju dunia tertua WBA, World Boxing Association Dikeluarkan dari BoxRack Jadi Fight Facts juga harus Ya tadi Punya-punya followers katanya sih gitu ya Tapi ya Tapi Tapi untuk nantang Zen Walk Gak perlu followers banyak Gak perlu followers gitu Yang penting punya keberanian Zen Walk Adi Hone Yato The Blue Corner From WBC Muay Thai Indonesia Dr. Urgien Richard Sri Dr. Eric Gunawa Ohoy Balik lagi bersama Zen Walk disini Podcast Combat Sport pertama di Indonesia Ohoy 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 Nah ini dua-duanya dokter disini Satu dokter Satu dokter Jadi bedanya apa nih? Bedanya Beda It means like Dokter Sebenarnya saya dokter Eric Nih dokter Tukang obatin orang Medicine Kalau saya dokter PhD di bidang Psikologi Industri And specialist in the character and development leadership Jadi jenjang serata tertinggi dalam sebuah pendidikan di S3 S3 Jadi kalau S3 dokter Dokter Banyak dokter Ada dokter hukum Ada dokter in law Bahkan juga ada dokter in medicine Medical Nah tapi Kalau brother saya ini Dia dokter Yang mengobatin kalau orang sakit Kalau saya gak bisa mengobatin orang sakit Yang suka nyuntik Nyuntik Kalau dokter yang satu ini Sudah pernah saya undang disini Oh Yoi Yoi Bagaimana Beliau ini berhasil Mengembangkan Gym Yang berbasis Beladiri Dan udah buka Berapa cabang On going 5 Wih 5 ya Oke disini kita akan ngebahas Apa itu WBC Yang selama ini Orang Awam Orang pada umumnya Taunya ini Boxing WBC Ada sanction boxing Internasional Oke Let me explain Begini WBC Itu world boxing console Itu memang Basisnya adalah boxing Namanya world boxing console Didirikan 14 Februari Pada saat hari valentine Di tahun 1963 Di Mexico City So It will be the second oldest Body sanction Boxing in the world Pertama WBA Paling tua Dan WBC ke Kedua Dan kemudian diikutin oleh Beberapa Sanction body yang lain Nah dalam perkembangan Tadi tahun 1963 Ke Sekarang WBC Ada di hampir 112 negara So Berkembang sangat pesat Dan banyak World champion Yang kita hasilkan Yang terkenal Yang pasti Brother and sister Juga tahu Seperti Mike Tyson Dan And our first heavyweight world champion Was Muhammad Ali And Juga ada disitu George Foreman Drew Fraser And everything Dan yang paling hit sekarang Floyd Mayweather And Canelo Nah itu Semua adalah juara-juara WBC Juara-juara dunia WBC Dan Sejak Tahun 2005 2005 pada waktu itu Former president of WBC Don Jose Sulaiman Traveling ke Thailand Bertemu dengan sahabat baiknya Waktu itu General Covid Bhaktibum Yang merupakan Our lifetime president In Asia And WBC Muay Thai Dan Mereka Bertemu dengan King Bumibol Abdul Yades Di tahun 2005 itu Di Thailand Not in Bangkok But in Hua Hin Namanya Nah Waktu itu King Bumibol Abdul Yades Memberikan mandat Kepada Dan meminta Don Jose Sulaiman Untuk mengembangkan Muay Thai Agar bisa dikenal Keseluruh dunia Karena WBC Ya sudah sangat Terkenal pada saat itu Dan Dijawablah tantangan itu Pada saat itu Dan General Covid Bhaktibum Mantan Kapolri Thailand Pada saat itu Diangkat menjadi Presiden pertama Dari WBC Muay Thai In the World Dan sekaligus Menjadi Presiden WBC Boxing For Asia Dan semuanya Kantor-kantornya Ada di Thailand Dan Sejak 2023 Kemarin Tepatnya di Bulan Mei Saya mendapatkan Mandat Untuk mengembangkan WBC Khususnya WBC Muay Thai Di Indonesia Berkaitan juga Dengan Pesisi saya Sebagai memimpin Khususnya Khususnya Boksing di Asia Dan juga Komite Chairman WBC Muay Thai Di dunia Jadi saya dapat tugas khusus Untuk Mengembangkan Gama eksplorasi WBC Muay Thai Ini khususnya Tidak hanya dalam bentuk Olahraga Tapi juga Ke Nilai-nilai kultural Dan kebudayaan Dimana Muay Thai Menjadi salah satu Cabang Kompet Sports Yang juga mempunyai Potensi untuk masuk Menjadi Olahraga Di Olimpik Indonesia Dengan Keragamannya Dan Banyaknya Populasi yang ada Menjadi salah satu Daerah yang Kita Hakul yakin Bahwa ini akan Bergembang dengan pesat Kemudian hari Mungkin itu Semintas awal Dari WBC Jadi orang mungkin Belum banyak yang tau Jadi yang membawa WBC Muay Thai Ke Indonesia Itu Dokter Sim Ya Disini ada Dokter Erick Gunawan Ini Sebagai Sekjennya Gimana kok bisa jadi Sekjen ini Jadi Kurang lebih Tahun lalu Kurang lebih tahun lalu Dokter Sim Contact Saya Untuk Kita ngobrol Untuk ngobrol Jadi Kok Sim bilang Ayo Kita mau bikin WBC Muay Thai Indonesia Saya dapet mandat Kata beliau Kita mau susun tim Susun tim Ke pengurusan Gitu kok ya Ke pengurusan Dan Dokter Sim bilang Waktu itu Ya memang Beliau butuh Butuh Sosok yang memang Sudah cukup Mengetahui Apa dunia Muay Thai di Indonesia Dan Belum juga saya Sebagai Sebagai Sekjen Mungkin itu Ini Kedepannya di Indonesia Visi-misinya apa nih WBC Muay Thai ini Silahkan Oke First of all Pertama kami ingin Lebih Mengenal Memperkenalkan Muay Thai itu sendiri Sebagai Not only a spot But also Ada nilai-nilai Kultural Dan kebudayaannya Disitu Jadi Kalau kita lihat Muay Thai itu Ketika orang Mau masuk ring Sebelum bertandingan Ada namanya Istilahnya Waikru Waikru Ya Itu saat Ketika Leluhur Kepada bumi Dan sebagainya Dan itu ada Filosofi Besarnya Dan jadi Muay Thai itu sendiri Di Indonesia Sebelumnya memang Kita lihat Sampai sekarang Berkembang Cukup pesat Tapi masih Sebatas Olahraga Kebugaran Fitness Dan sebagainya Jadi Salah satu Misi kita Adalah ingin Membuat Lebih banyak Mencetak Tadi visinya Adalah Memuay Thai Kan Indonesia Lebih Lebih banyak Orang yang Mengenal Tentang Kultur Dan Nilai Filosofi Dari Muay Thai itu Sendiri Dan Misinya Adalah Mencetak Lebih banyak Juara Juara Dunia Kalau Memikinkan Via WBC Jadi Karena Selama ini Kalau kita Lihat Misalkan Dalam Sejarah Di Boxing Pun Indonesia Belum Pernah Punya Juara Dunia Dari WBC Nah Kita Harapkan Dengan Muay Thai Ini Kita Bisa Ciptakan Yang Pertama Paling Tidak Adalah Putra Bangsa Indonesia Menjadi Juara Dunia WBC Baik Itu Dari Muay Thai Maupun Di Boxing Kalau Dr. Sim Melihat Potensi Talenta Saat Ini Fighter Muay Thai Indonesia Ada Kemungkinan Gak Kita Bisa Melahirkan Juara Dunia Dari Indonesia Sangat Mungkin Sangat Mungkin Dan Saya Pernyataan Pernyataan Ini Just A matter Of Time Jadi Indonesia Dengan Segala Keragaman Dan Majemuknya Talentetnya Saya Lihat Punya Sangat Banyak Besar Kemungkinan Untuk Menghasilkan Juara Dunia Itu Dari Khususnya Di Muay Thai Ya Tapi Tentunya Kita Perlu Proses Dan Perlu Support Dari Semua Stakeholder Tidak Hanya Cukup Body Sanktion Ataupun Kita Perlu Promoter Yang Handal Kita Butuh Matchmaker Yang Baik Dan Kita Butuh Support Dari Quote Enquote Pemerintahan Maupun Paling Paling Sponsor Tentunya Karena Olahraga Profesional Ini Muay Thai Khususnya Ada Pro Ada Amatir Memang Butuh Campur Tangan Baik Secara Langsung Tidak Langsung Dari Pihak Swasta Dalam Hal Ini Sponsorsif Maupun Pemerintahan Dalam Hal Ini Untuk Mempermudah Kalau Kita Bilang Paling Easy Adalah Kita Contoh Lihat Misalkan Di Thailand Di Thailand Itu Sekarang Fodos Who Are Going To Thailand Untuk Mengikuti Latihan Intensif Muay Thai Dan Boxing Itu Boleh Dapat Visa Extended Lebih Dari 6 Bulan Makanya Kita Lihat Bahwa Di Thailand Itu Banyak Sekali Faktor Dari Afrika Dari Middle East Mesir Dari Mana Dubai Mereka Tinggal Dan Bertanding Di Situ Karena Apa Karena Dipermudah Dalam Hal Jadi Kalau Kita Satu 30 Hari Tapi Dia Boleh Bebas Visa 6 Bulan Dengan Beberapa Catatan Yaitu Harus Mengikuti Kelas Muay Thai Dan Kelas Boxing Disana Nah Itulah Yang Kita Butuhkan Jadi Banyak Stakeholder Yang Harus Terkait Dan Yang Paling Penting Sekarang Ini Menjadi Seorang Faktor Itu Tidak Hanya Melulu Kata Orang Indonesia Berantem Pintar Ya Harus Juga Punya Network Yang Luas Harus Juga Punya Follower Yang Banyak Terkenal Tidak Hanya Di Dunia Nyata Tapi Juga Di Dunia Maya Di Dunia Sosial Media Seperti Bang Jeng Nwok Terkenal Gak Hanya Di Ini Gitu Kan Di Dunia Yang Real Ya Remember Kita Pernah Sama Sama Makan Siang Di Thailand Orang Minta Foto Sama Beliau Karena Dia Faktor Yang Ini Tapi Di Dunia Perlu Kenapa Karena Now Combat Sport Tidak Hanya Combat Sport Tapi Sport Secara Umum Itu Ada Kemasan Bisnisnya Bahkan Di Beberapa Negara Di Dunia Itu Kementerian Olahraga Itu Bergabung Dengan Kementerian Pariwisata Karena Besar Sekali Potensi Yang Bisa Diciptakan Ketika Seseorang Ketika Kita Bawa Event Besar Seperti Kami Di WBC Setiap Tahun Kita Ada 2 Agenda Yaitu Kita Sebut WBC Mwaitai Festival Yang Biasanya Di Awal Tahun Sekitar Februari Kita Lakukan Di Negara Asia Yang Terakhir Di Lumpini Di Bangkok Dan Di Pertengah Tahun Itu Ada Di Eropa Di Eropa Tahun Ini Tahun 2025 Julai Akan Di Di Verona Tahun Lalu Itu Di Di Venesia Nah Itu Membuat Bayangkan Saya Bertemu Delegasi Dari Afrika Selatan Dari Zambia Dari Bermuda Mereka Punya Asosiasinya Loh Mereka Punya Banyak Jim Mereka Punya Juara Internasional Bermuda Bermuda Itu Penduduknya Berapa Banyak Kalau Buka Di Google Tidak Lebih Dari 200 Ribu Masih Kalah Dengan Jakarta Selatan So It's just Habit Butuh Waktu Butuh Proses Tapi Potensi Sangat Besar Dan Kalau Dilihat Dari yang Dokter Sim Ceritakan Tadi Sebenarnya Perekonomian Negara Sangat Terbantu Kalau Bisa Memanfaatkan Olahraga Ini Sebagai Industri Apalagi Tadi Dari Kemenpora Sama Pari Wisata Saling Berkolaborasi Setuju Saya Lihat Contoh Olimpia De Paris Yang kemarin Disana Ketika Misalkan Contoh Ada Negara Yang Mendapatkan Medali Terus Dianun Dari Kiribati Saya Berserah Tidak Banyak Orang Tau Kiribati Itu Dimana Saya Pun Awalnya Kiribati Itu Dimana Bahkan Ada Satu Juara 100 M Dari 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 Kepulauan Yang Bahkan Saya Sebelumnya Tidak Terdengar Padahal Saya Pemelik Tapi Itu Menjadi Pemelik Mata Ternyata Obisaya Dulu Ada Antony Nasty Tahun 1988 In Olimpik Seoul Mendapatkan Medali Emas Buat Suriname Nah Bada Saat Kita Beritahu Bahwa Ada Negara Suriname Ada Negara Di Dunia Ini Namanya Antilles Belanda Ada New Caledonia Nah Jadi Itu Yang Terjadi Dan Ketika Saya Percaya Ketika Rekan Kita Kemarin Rizky Juniansa Dan Federick Leonardi Orang Akan Lebih Tau Indonesia Pasti Orang Tau Karena Kita Tumbuh Berkembang Luar Biasa Tapi Lebih Tau Lagi Ternyata Indonesia Tidak Hanya Badminton Tapi Ada Yang Angkat Besi Ada Yang Manjat Tebing Besok Kita Harapkan Wah Muay Thai Dan Orang Neliat Negaranya Itu Maju Apa Nggak Dari Atlet Prestasi Atlet Seperti Apa Kalau Negara Udah Mulai Maju Berarti Atlet Atlet Nah Ini kan Di Indonesia Sama-sama Kita Tau Banyak Sekali Sengsion Muay Thai Khusususnya Nah Ini Bedanya Apa WBC Muay Thai Dengan Sengsion Sengsion Yang Lain Mungkin Pak Sekjen Sebenarnya gini Prinsipnya Kalau kita Bicara Sengsion Semuanya Sama Semuanya Saya percaya Saudara-saudara Kita Semuanya Punya Intensi Yang Sama Kalau boleh Sedikit Berbagi Cerita A few Days ago Baru 2-3 Hari lalu Saya Sempat Bertemu Dengan Ketua Umum Chairman Dari Bodi Sengsion Yang Lain Di Indonesia Dan Ternyata Kami Berteman Bersendagurau Dan Tidak Seperti Yang Mungkin Media Bicara Oke Business Is always Business Persaingan Selalu Ada Profesionality Itu Harus Ada Di Table Bahkan Kadang-kadang Suami Dan Istri Harus Secara Profesional Tapi Friendship Alignment Sincerity Itu Harus Ada Karena Saya Percaya Ketika Kita Datang Dengan Etikat Yang Baik Kita Harus Bisa Bersatu Dengan Baik Tujuannya Satu Bagaimana Kita Bawa Bawa Atau 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 Jangan World Champion Dulu Dan Asia Dan Internasional Dan Menjadi Juara-juara Dunia Baik itu Dari Pro Kalaupun Teman-teman Diamatir Tujuan utama Adalah World Championship Dan Olimpik Misalkan Nah Itu Harus Ada Dulu Stakeholder Nah Kalau Ditanya Beda Saya Pikir Cuma Beda Mungkin Beda Nama Saja Dan Beda Intensi Saja Tapi Saya Percaya Jauh Dari Lubuk Hatinya Semua Brother Kita Teman-teman Kita Sama Tujuannya Ingin Mengangkat Muay Thai Khusususnya Kita Ngomong di Muay Thai Di Indonesia Terus Ketika Seorang Promoter Mau Memakai Sanktion Ini kan Banyak Bingung Jadinya Mau pake Gimana Semuanya Muay Thai Ada Beberapa Sanktion Muay Thai Nah Kenapa Seorang promotor Harus pake WBC Muay Thai Oke Jadi Seperti Yang Khususin bilang Semua sama Semua Bagus Tujuan kita Sama Semua Kita Memajukan Muay Thai Khusususnya Di Indonesia Cuma Memang Kami Boleh bilang Bahwa WBC Indonesia Ini Kita Bisa Membawa Fighter ini Untuk Naik level Mungkin Sekarang Jadi Champion Nasional Nanti Next Bisa Naik level Ke Asia Next Bisa Naik lagi Internasional Next Jadi World Champion Nah Itu kan Goalnya Kita Gitu Goalnya Kita Supaya Gimana Caranya Bisa Fighter Indonesia Ini One Day Dan Kita Percaya Pasti Bisa Kita Akan Ada World Champion WBC Muay Thai Dari Indonesia Itu Yang Sedang Kita Kejar Dan Balik lagi Tujuan Kita Tujuan WBC Indonesia Adalah Ingin Memajukan Muay Thai Indonesia Dengan Visi Misi Yang Tadi Dr. Sim bilang Salah Satunya Adalah Kita Paling Mudahnya Soon Dalam Waktu Dekat Kita Akan Membuat Pelatihan Pelatihan Itu Bentuknya Berarti Edukasi Untuk Pelatih Muay Thai Mungkin Sudah Certified Banyak Certified Tapi Ya Gak Apa Karena Ilmu Itu Kita Musih Usahkan Ilmu Ada Ada Yang Baru Lagi Kita Terima Aja Kita Usahkan Ilmu Jadi Soon Kita Akan Buat Seminar Untuk Pelatih Dan Kita Akan Buat Fight Bikin Event WBC Indonesia Akan Bikin Event Melalui Yang Pastinya Ada Promoter Gitu Kapan Membuat Event WBC Nah Bagusnya Kalau Gitu Langsung Ngomong Tanya Promoter Kebetulan Hadir Di sini Promoter Oh Yang Pake Jacket Boleh Dipanggil Kepada Ibu Promoter Buta Mara Silahkan Oh Ini Promoter Ini Silahkan Silahkan Oh Ya Udah Balik Lagi Bersama Zen Walk Disini Udah Masuk Promoter Cewek Halo Maaf Kak Siapa Namanya Kak Nama Saya Tamara Tamara Aduh Kok Eric Kenapa Cewek Kok Yoi Kenapa Cewek Nih Ya Jadi Memang Waktu Itu Jarang Jarang Nih Promoter Cewek Nih Ya Betul Betul Jadi Memang Waktu Itu Kita Sudah Ngobrol Antara Saya Sama Dr. Sim Sebagai Ketum Sebagai Chairman Indonesia Kita Waktu Sepakat Kita Sepakat Kita Mau Mencari Promoter Wanita Karena Salah Satunya Adalah Konsen Kita Terhadap Yang Lagi Cukup Marak Kekerasan Pada Wanita Kita Cukup Sedihkan Hal Itu Jadi Salah Satu Action Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Empowerment Salah Satunya Kita Mencari Sosok Promoter Wanita Tapi Yang Memang Dengan Rekam Jejak Yang Memang Dia Di Muay Thai Gitu Nah Bu Promoter Tamara Ini Ex Atlet Lalu Beliau Juga Berbisnis Juga Di Bidang Muay Thai Lalu Ada Pengalaman Juga Sebagai Every Banyak Pengalamannya Memang Di Dunia Muay Thai Ini Jadi Itu Salah Satu Kenapa Kita Memilih Bu Tamara Bu Promoter Tamara Sebagai First Promoter WBC Motiv Indonesia Wanita Jadi Ini Nggak Asal Oke Gue mau Begin Event Gue pake WBC Nggak ya Ini pun Dari Pihak WBC Kita Milih Selektif Itu Karena Kita Mau yang Memang Sejalan Sejalan Maksudnya Promoter Sama Badan Sama Sanction Itu Memang Kita Sejalan Sevisi Misi Jadi Nanti Jalannya Enak Dan Yang kita Lihat Tamara Ini Memang Punya Visi Misi Bagus Untuk Mahita Indonesia Makanya Selain Memang Ini Untuk Empowerment Ada Wanita Kita Seperti yang Saya Sounding Juga Ini Tamara Ini Memang Buat Kami Kompeten Gimana Kak Tamara Kenapa Memilih Memilih Juga Gak Mungkin Kenapa Mau Maka Gimana Bahasanya Sopan Kenapa Menggunakan WBC Muayta Indonesia Oke Sepertama Dulu Itu Ditawarin Sama Koerik Awalnya Ditawarin Sama Koerik Untuk Jadi Promoter Di WBC Muayta Indonesia Ini Awalnya Aku pun Juga Mikir Kenapa Aku Apakah Ada Kenapa Kenapa Awalnya Pasti Mikir WBC Awalnya Gitu Terus Ah Coba Dulu Aku Juga Sebagai Atlet Coba Dulu Dulu Coba Enak Karena Aku Dulu Sebagai Atlet Itu Ngerasain Kayak Ini Kenapa 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 Jalan Kayak Boxing Kayak Kenal Kayak MMA Kenapa Padahal Di Indonesia Padahal Di Indonesia Juga Udah Lama Betul Banget Jadi Aku Pengen Merubah Sesuatu Disitu Dengan Cara Jadi Promoter Jadi Promoter Jadi Langsung Terlibat Sama Atlet Atlet Yang Ada Gitu Si Bapak Chairman Kenapa Juga Memutuskan Menunjuk Promoter Cewek Oke Untuk Ketika Ada Seseorang Yang Punya Intensitas Yang Baik Mau Belajar Berkembang Dan Sukses Bersama Dengan Segala Resiko Yang Ada Ditambah Dengan Latar Belakang Beliau Yang Juga Notabene Mengenal Dunia Muay Thai Ini Bahkan Mungkin Dia Lebih Kenal Dunia Muay Thai Daripada Saya Bersama Boksing Kalau Anda Bicara Boksing Saya Bersama A2G Cukup Banyak Yang Sudah Karya Saya Yang Sudah Terjadi Di Dunia Boksing Ini Khususnya Dan Muay Thai Ada Yang Baru Kita Belajari Dan Saya Pun Masih Belajar Belajar Banyak Eric Banyak Melajarin Saya Saya Belajar Dengan Ya Dengan Tamara Saya Dan Rekan-rekan Yang Lain Yang Lebih Senior Bagi Saya Pribadi Belajar Itu Gak Pernah Selesai Dan Kalau Diterima Lagi Agens Kenapa Ya Tadi Setelah Ketemu Juga Setelah Di Interview Secara Profesional Saya Pernyata Dia Kualifikasi Dan Kita Coba Kalau Kita Tidak Coba Coba Itu Beda Dengan Coba Kalau Coba Itu Kalau Coba Itu Terukur Kalau Coba Coba Ya Udah Kalau Gagal Udah Gitu Coba Itu Harus Coba Karena Semuanya Itu Start Dengan Satu Percobaan Bukan Thomas Alva Edison 9999 Kali Gagal Menemukan Lampu Dan Ke 1000 Kali Jadi Lampu Jadi Kita Tidak Lampu Nanti Hari Gitu Loh Nah Dan Itulah Yang Perlu Kita Coba Dan Kita Guidance Harusnya Karena Seperti Sesuatu Apapun Ya Seperti Mungkin Bang Adi Ketika Pertama Kali Terjun Di Dunia Combat Juga Pasti Harus Ada Guidance Kan Gak Ngerti Atau Di Podcast Inilah Misalkan Mungkin Awal-awal Cupu Tapi Makin Ahli Makanya Perlu Kita Guidance Saya Juga Meng-assign Sekjen saya Dr. Eric Untuk Sama-sama Yuk Kita Guidance Beliau Ini Karena Pasti Harus Dibutuh Untuk Guidance Tapi Kalau Percaya Apakah Bisa Saya Percaya Dan Tadi Wanita Ini Sesuatu Yang Bukankah Kita Semua Terlahir Dari Seorang Wanita Dan Inilah Empowerment Yang Kita Harus Lakukan Yang Kita Harus Tunjukkan Bahwa Bisa Bahwa Ada Satu Promoter Wanita Dan Di Industri Combat Sport Ini Sendiri Khusususnya Industri Combat Sport Berkaitan Dengan Female Fighter Promoter Mulai Marak Dan Indonesia Harus Mulai Dengan Itu Karena Kita Jauh Tertinggal Dalam Urusan Industri Bisnesnya Mohon maaf Mungkin Banyak Aktivitas Yang dibuat Banyak Rekan-rekan Kita yang Buat A B C D Tapi Memang Lebih Sebagian Terfokus Dengan Entertainment Tidak 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 Yang Salah Disitu Boleh Boleh Aja Tapi Bagi Saya Notabene Saya Pernah Jadi Atlet Walaupun Atlet College Ya Studied Tidak 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 Lewat Kualifikasi Mungkin Saya Kena Cedera Waktu itu Jadi Stop Akhirnya Plan biasanya Jadi promotor Awalnya Saya juga promotor Di Tinju Di Tinju Boxing Boleh sebut Nama Boleh Sebut Nama Karena Sejarah Sudah Mencatat Chris John Daud Yordan Ongen Saknosiwi Itu adalah Adik-adik Saya Yang Saya Beserta Rekan Saya Partner Saya Saudara Saya Raja Sabtu Okto Hari Yang Sekarang Presiden Nisino Olimpik Komite Yang Kami Bersama Sama Dibantu Dengan Beberapa Teman Teman Dan Beberapa Tim Ada Dalam Satu Tim Kesatuan Yang Kita Mengorbitkan Banyak Berikutnya Disitu Ya Awalnya Saya yang promotor Matchmaker Promoter Awalnya Gitu Kemudian Baru Beralih Ke Eksekutif Di Body Sanktion Terutama Di WBC Fokusnya Di Boxing Awalnya Dan Kemudian Sekarang Lagi Belajar Di Muay Thai Nah Kalau Aku Lihat Juga Biggeron Dokter Sim Ini Aku Riset Di Social Media Kan Sekarang Riset Kan Dari Mana Dari Social Media Di Instagram Dokter Sim Ini Relasinya Dimana Mana Gede Banget Itu Seperti Apa Dokter Sim Bisa Ketemu Orang Orang Hebat Gitu Ya Ini ada Cerita Yang Lucu Panjang Sebenarnya Jadi Dulu Sebelum Follower Saya Masih Di Bawah 100 Ribu Kita Ngomong Masih Sekitar 10 20 Ribu Bahkan Belum Verified Waktu Itu Kita Punya Intensi Yang Baik Sincere Pengen Belajar Ya Gak Apa Belajarnya Berkenalannya Kadang-kadang Malah SKSD Sok Kenal Sok Dekat Kita DM Aja Orang Itu Ya Bahkan Saya DM Saya Kirim DM Ke Golden Boy Oscar De La Hoya Saya Kirim DM Eddie He Roberto Dias Dan Macam Tapi Puji Syukur Majority Saya Dapat Feedback Yang Baik Dan Akhirnya Belajar Belajar Dan Seiring Dengan Proses Ya Banyak Kesempatan Yang Puji Syukur Saya Dapatkan Dari Teman-teman Sebelumnya Dan Sahabat-sahabat Saya Yang Mendukung Karena Saya Tidak Pernah Berani Klaim Bahwa Ini Kesuksesan Saya Sendiri Tidak Karena Memang Ketika Kita Bisa Menghasilkan Seorang Christian Atau Jordan Menjadi Juara Dunia Itu Bukan Kerja Saya Pribadi Itu Kerja Tim Yang Saya Adalah Turut Serta Sedikit Di Situ Yang Sejarah Sudah Mencatat Itu Nah Jadi Puji Syukur Akhirnya Ketika Beses Saya Memang Di Situ Dan Dari Olahraga Ini Terus Sosnya Di Boxing Saya Hampir Keliling Dunia Dan Pernah Ada Satu Tahun Saya Dipercaya Terlibat Dalam Tim Olimpiade Indonesia Bersama Sahabat-sahabat Saya Yang Lain Itu Adalah Sebuah Apa Ya Pengalaman Dan Sebuah Capaian Yang Tidak Dapat Dibeli Dengan Kata Orang Dengan Uang Ada Sebuah Kepuasan Sendiri Yang Kita Dan Puji Syukur Ya Semoga Dan Hari Ini Kita Dapat Kepercayaan Di World Boxing Consul Khusus Di Boxing Dan Muay Thai Di Asia Dan Internasional Dan Semoga Itu Misa Menjadi Sesuatu Untuk Meleverage Juga Olahraga Combat Indonesia Khususnya Di Boxing Dan Muay Thai Gitu Kalau yang lain Kita masih Tetap Belum belajar Nah Ini kan Yang sama-sama Kita rasakan Di Indonesia Muay Thai Khususnya Itu Kebanyakan Yang dapat Mandat Maaf Ini Orang-orang Yang salah Ini Aku Ngomong Apa Adanya Dok Jadi Menurut Adi Pribadi Langkah Dokter Sim Untuk Menggandeng Orang-orang Yang memang Ngerti Di Bidangnya Itu adalah Salah Satu langkah Yang tepat Menurut Adi Nah Ini Kok Erick Udah lama banget Di industri Muay Thai Tamara Juga Atlet Bigronya Dan Beberapa kali Juga Aku liat Di Event Juga ada Pernah Pernah Bikin Event Juga Aku liat Kemarin Pas Jadi Gini Boleh Saya Ini Ini Pendanaan Yang Menarik Jadi Jujur Aja Saya Admit Bahwa Saya Bukan Siapa-siapa Di Muay Thai Lagi Belajar Belajar Dan Kalau Dilihat Dalam Susunan Kepengurusan Kami Di WBC Muay Thai Indonesia Enggak gemuk Ramping Kurang dari 10 orang Dan Kurang dari 10 orang Dan Orang-orang Tertentu Itu Memang Saya Ambil Dari Ahli-ahlinya Saya Analisa Datanya Memang Orang-orang Yang Ngerti Memang Salah satunya Dokter Erik Sebagai Sekretaris General Dan Halo Brother Oh Mas Muay Thai Jangan kaget Mas Muay Thai Kalau kita Tidak Ya Hariannya kita Dapat kesempatan Juga dengan Tamara Dan Ini Yang punya Background Cukup Baik Di Muay Thai Itu Sendiri Ya Bagi Saya Ini Proses Proses Semuanya Kita Harapkan Juga Nanti Juga Memang Tidak Sempurna Juga Ada Ada Juga Beberapa Mungkin Yang Tidak Faham Bukan Orang Muay Thai Tapi Orang Combat Misalnya Contoh Ada Mas Wide Saputra Itu Sekjennya Kuras Tapi Beliau Ada Memang Memang Praktisi Di Combat Ya Mas Budi Hermanto Satunya Juga Di MMA Nah Kita 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 Rangkul Semua Yang Memang Bersama Sama Kita Bisa Ada Joshua Hamilton Anak Muda Yang Sampai Penajar Di MMA Di Ajang Internasional Di Bahrain Negara Dunia Sana Jadi Ya itu Yang harus Baca Dan Satu hari Mungkin Mas Adi Kalau berkenan Ya kan Sudah Sudah Sektor Nih Mungkin Yang lain Oke Untuk Kak Tamara Yakin Mau bikin Event Yakin Dong Udah Mau jalan Event Kapan Event Kita Di Tanggal 8 Sampai 10 November 2024 Berarti Sekitar Dua Bulan Lagi Apa Nama Event WBC Muete Indonesia Festival Rise of Local Hero Rise of Local Hero Jadi Memang Niatnya Kita Mengangkat Local Local Hero Yang Ada Di Indonesia Biar Bisa Dikenal Di Luar Iya Pastinya Nah Ini Dengan Dan Saat Ini Kan Yang Kita Lihat Banyak Promoter Yang Nyari Celebrity Untuk Fight Apakah Kak Tamara Mau nyari Celebrity Juga Untuk Fight Di Event Sebenarnya Aku Mau Nyari Si Cuman Aku Maunya Yang Bener-bener Tahu Muayta Itu Seperti Apa Nah Sebenarnya Aku Tadi Kaget Dipanggil Kesini Awalnya Aku Ikut Kesini Ini Cuman Mau Ngasih Kontrak Mau Nantangin Desen Buat Comeback Kemu Muaytai Ayo Nantangin Jawa Ini Masa Gak Berani Sih Ayo Main Yuk Adi Main Yuk Ayo Langsung Tantangin Tadi Yang Ngomong Gitu Nantangin Ko Erik Aku Masih Bisa Nge-les Masa Perempuan Nantangin Zen Zen Makanya Masa Nolak Nggak Bisa Do Ayolah Perempuan Nantangin Zen Masih Ada 2 bulan Buat Persiapan Harga Diri Mau Bilang Gas Gas Gak usah Dipikir Panjang Panjang Iya Jauh Perempuan Bukan Perempuan Yang Challenge Perempuan Yang Challenge Perempuan Yang Langsung Tanggal Berapa Tanggal 10 November 10 November Berarti Sekitar 2 bulan Lagi Siapa Nih Harus Meninggalkan Jakarta Pasti Salaman Pasti Udah Pasti Lawan Siapa Salaman dulu Waduh Atau Langsung Tandai-tandai Kontrak Aja Ini Masalahnya Cewek Gituin Gue Gak Bisa Kalau Koerik Tadi Gue Gak Bisa Nge-les Kayak Bajai Fungsinya Sial Pucet Gue Emang Mesti Langdito Dong Tangan Gue Dingin Gue Udah Empat Tahun Gak Makanya Jadi Lokal Hero Kita Bismillahirrahmanirrahim Nih Tapi Lawan Siapa Kalau Dibikin Challenge Seru Kali Jadi Kita Akan Nantang Siapapun Fighters Basicnya Apa Buat Nantang Bang Adi Parianto Zen World Untuk Tanding Di Event Tanggal 10 November 2024 Gimana Setuju Gak Boleh Seperti Apa Challenge Ini Challenge Seperti Apa Challenge Louncenya Itu Adalah Roasting Bang Zen Walk Bikin Videonya Upload Di Instagram Dan Jangan Lupa Tag Dan Collapse Ke Instagram Kita At MSP Official Dot ID Dan WBC Muay Thai Dot ID Jadi Tantangan Terpanas Nih Buat Gue Jelas Tuh Oke Roasting Yang Terpanas Perempuan Ini Yang Nondong Masa Saya Roasting Wah Ini kok Ereng Gimana Mentang Mentang Udah Lama Ngelatihan Masih Ada Masih Ada Selatihannya Bener Harus Keluar Dari Jakarta Biar Nggak Ke Distrik Kerjaan Cabut Dari Jakarta Nih Perempuan Lain Nantang Oke Berarti Tanggal 10 Maksimal Untuk Roasting Itu Satu Minggu Dari Tayangnya Video Ini Oke Oke Boleh Komen Nggak Boleh Dok Boleh Komen Boleh Roasting Model Apapun Bebas Oke Nantang Disini Juga Boleh Nanti Tapi Syarat Utamanya Harus Collab Di Instagram Tadi Betul Sayang Ijin Dulu Ya Santing Lagi Ya Ijin Perlu Jadi catatan Penting Juga Ini Saat Ini Banyak Rumor Yang Milih Milih Lawan Milih Lawan Berdasarkan Followers Kalau Gue Terserah Followers Nya Nggak Harus Besar Followers Nya Ini Gue Tambahin Jadinya Nih Jadi Tambahin Aja Takutnya Kan Mungkin Nanti Ada Yang Follower Kedikit Belum Tentu Di Approve Tentu Nggak Tentu Nggak 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 Jadi Siapa Aja Fighter Nih Yang Paling Layak Nanti Kita Pilih Yang Paling Layak Dan Yang Paling Paling Oke Oke Yang Bisa Panas Yang Paling Panas Yang Bisa Challenge Seorang Genual Tunggu Ini Main Di Berat 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 Kita Oh Iya 50 Berat 56 Terakhir Fight Di 56 Oke Aku Sediate Lagi Dua Belan Lagi Bisa Insya Allah Buat Lengkap Berat Lengkap Berarti Untuk Fighter Yang Mau Challenge Seorang Genual Main Di Tanggal 10 November Tahun Ini Di Jakarta Ya Silahkan Yang mau Tentang Gue Gue masih Dingin Dingin Bismillah Oke Sayang Ijin Tanding Lagi Cewek Yang Yang Challenge Nih Masa Kalau Koyerik Tadi Gue masih Bisa Ngelas 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 Dikit Wah Harga Diri Nih Sayang Ijin Ya Oke Bismillah Oke Nah Eventnya Ini Dimana Nanti Tempatnya Eventnya Kita Eventnya Kita Akan Diadakan Di Jakarta Ini Masih Ada Dilim Dari Beberapa Tempat Kemungkinan Di Pertengahan September Ini Kita Rilis Tempatnya Dimana Lalu Event Ini Nanti Akan Ada Pelantikan Wasid Juri Betul Ya Pelatihan Wasid Juri Sertifikasi Pelatih International WBC Muay Thai Asia Untuk Sertifikasinya Dalam rangkaian Acara Yang 8 Sampai 10 November Itu Kita Akan Buka Dengan Yang Namanya Pelatihan Wasid Dan Juri Yang Kita Sebut Ring Official Pelatihan Dan Kemudian Pelatihan Untuk Coach Yang Sertifikasinya Akan Langsung Dari Our Head Office Di Thailand Jadi Kami Akan Mendatangkan Master Trainer Dari Thailand Dan Sertifikatnya Pun Akan Di Isu Langsung Dari Thailand Dari WBC Muay Thai Head Office Jadi Bukan Dari WBC Muay Thai Indonesia Makanya Kesempatan Ini Juga Kalau Ada Rekan Rekan Yang Berminat Dan Ini Kesempatan Yang Tidak Mungkin Tidak Akan Terulang Lagi Jadi Inisiasi Ini Dengan Tentunya Ada Investment Tertentu Yang Kita Masih Kita Subsidi Kita Ngomong Tapi Demi Untuk Sesuatu Yang Lebih Baik Kenapa Tidak Saya Pernah Melakukan Itu Tahun 2022 Akhir Kami Sempat Membuat Sebuah Sertifikasi Ring Official Untuk Untuk WBC Inboxing Dan Waktu Itu Cukup Banyak Animo Pesertanya Dan Lucunya Lagi Bukan Lucunya Faktanya Adalah Hampir 40% Dari Pesertanya Waktu Itu Wanita Jadi Bayangkan Ring Official Yang Mungkin Kita Combat Spot Ini Keras Banyak Sekarang Di dunia Belum Banyak Wasit Ataupun Juri Wanita Nah Saya As a Personel Dan Sebagai Seorang Combat Spot Enthusiast Saya Melihat Ini Ada Satu Good Market Yang Dimana Indonesia Bisa Jadi Pelopor Buat Itu Dan Sekarang Di dunia Juga Mulai Berkembang Banyak Sudah Banyak Bahkan Beberapa Kejuaran Dunia Laki Laki Pemimpin Wasitnya Adalah Wanita Jadi Tidak Tabu Lagi Bahkan Timur Tengah Itu Sudah Lakukan Jadi Saya Pikir Dengan 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 Sesuatu Pelatihan Yang Profesional Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Baik Untuk Upgrading Ya Seperti kita Ngomong Belajar Itu Tidak Pernah Akan Berhenti Habis Gimana Saja Anda Boleh Tahun Ini Lulusan Harvard Atau Stanford Tapi 10 15 Lagi Belajar Lagi Belajar Lagi Ya Kalau Hari Ini Contoh Saya Saya Pribadi Saya Sampai Hari Ini Masih Belajar Lagi Habkido Saya Mulai Dari Awal Dari Berapa Tahun Lalu Dari Level Sabuk Putih Yang Puji Syukur Sekarang Hampir Hitam Nah Harus Belajar Lagi Karena Kalau Tidak Belajar Kita Bikin Wah Ngapain Lagi Gitu Saya Udah Yago Gitu Ini Untuk Upgrading Upgrading Pengetahuan Tentang Khususnya Muay Thai Mumpung Ada Trainer Master Dateng Bukan Eric Yang Ajar Mungkin Ada orang Bosan Ini Master Juga Black Bell Master Jadi Memang Di Situ Semua Master Ada Kita Master Master Ceremoni Gue Gitu Gitu Gue Cuma Master Game Gamer Kata Mara Seperti Apa Gambaran Event Nanti Untuk Event Ini Kita Ada Partai Pemula Dan Ada Partai Profesional Untuk Partai Pemula Ini Kembali Lagi Dari Pengalaman Aku Sebagai Atlet Seringkali Di Beberapa Event Event Itu Antara Atlet Satu Dan Atlet Satu Itu Nggak Setara Mereka Dari Pengalamannya Nggak Balance Betul Kebanyakan Banyak yang Seperti Itu Bukan Semua Kurang Mateng Untuk Yang Kali Ini Kita Bertiga Komitmen Untuk Bikin Bener Bener Setara Jadi Nggak Nggak Akan Ada Aku Kalahkan Gara Gara Ini Jadi Nggak Ada Sentimen Seperti Itu Lagi Jadi Semuanya Sama Rata Mau Mulai Dari Nggak Pernah Tanding Sama Sekali Sampai Kita Maksimal 6x 8x 6x 8x Tanding Di Pemula Dan Nggak Pernah Bertanding Profesional Di Kelas Apapun Di Beladiri Apapun Selain Yang Pronya Kalau Pronya Kita Yang Jelas Akan Angkat Lokal Hero Lalu Kita Akan Ada Title Fight WBC Muay Thai Indonesia Jadi Perebutan Sabuk Nanti Antara Rahman Husin Melawan Rafli Syakur Jadi Stay Tune Pasti Seru Banget Dan Yang Pastinya Ada Jen War Sudah Lupa Lagi Kalau Gue Misal Aman Jadi Ini Boleh Saya Tambahkan Sedikit Pasti Punya Ring Ras Itu Ada Lagi Jadi Nanti Itu Akan Ini WBC Muay Thai Nasional Titel Di Indonesia Jadi Kita Akan Buat Di Kelas Welter Antara Rahman Husin Dan Rafli Sakur Dan Ini Adalah Inisiasi Yang Pertama Kali Pecah Telor Kita Ngomong Di Indonesia Puji Syukur Semuanya Berjalan Lancar Di Tanggal 10 November Kita Akan Punya Juara WBC Nasional Indonesia Yang Pertama Amin Dan Sebagai Seorang Juara Nanti Dia akan Otomatis Masuk Ke Peringkat Dunia Asia Dulu Kemudian Nanti Berevolusi Ke Tingkat Dunia Jadi Di WBC Kita Punya Empat Tier Nasional Titel Regional Titel International Titel Dan World Titel Dan Mungkin Sempatannya Saya juga Pengen Sampaikan Bahwa WBC Muay Thai It's open To Kolaborate Dengan Siapapun Karena Di Kami Di Badan Tinju Internasional Kami Kita Sudah Melakukan Banyak Kolaborasi Dan Masih Berkolaborasi Sampai Hari Ini Contoh WBC Dengan One Jadi Mas Mas Muay Thai Ada Tinju Pun Ada One Kan Tidak Ada Tinju Cuma Muay Thai Dan MMA Kemudian WBC Dengan World League Fighter World League Fighter itu MMA MMA Gitu Nah Jadi Kita Melakukan Kolaborasi 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 Bahkan Contoh Misalkan Di One Itu Pernah Ada Beberapa Event Yang Melakukan Mix Rule Jadi Ada Ronde pertama MMA Ronde kedua Itu menarik Itu menarik Kemarin Soalnya Holy Wings Sempat Call aku Lawan Baris Fernandez Kalau Memang Yang Mereka Inginkan Adalah Entertain Gue Minta Special Rules Dan WBC Bisa Ada Special Rules Saya Bisa Lakukan Itu Tapi Tentunya Dengan Professional Rules Holy Wings Nih Gak ada Lesan Lagi Kemarin Soalnya Aku Minta Special Rules Kita Barunya Kita Baru Boxing Aja Kemarin Aku Sempat Ada Memang Gini Sebenarnya Holy Wings Sebenarnya Gini Sebenarnya Gini Paris Fernandez Special Rules Come on Dua Ronde Boxing Dua Ronde Mimi Let's Go Panas Ayo Le Paris Fernandez Ini Brother Saya Juga Oke Tapi Itu Memang Semangat Ini Sebenarnya Adalah Kebersamaan Glory To The Fighting Jadi WBC Itu Menganut Memang Tadi Keterbukaan Maaf Dok Sebelum Jauh Soalnya Kemarin Netizen Bahkan Profesional Boxing Pada Ngomong Nanti Sanktionnya Kayak Gimana Book Racknya Kayak Gimana Kalau Special Rules Dua Ronde Tinggi Dua Ronde MMA Ini Kelukas aku Soalnya Teman Boxing Pada Ngomong Begitu Ya Memang Memang Itu Book Racknya Seperti apa Yang mereka Pertanyakan Itu Pasti Akan Menjadi Spesial Rules Juga Sesuatu Itu Kan Bisa Membuat Contoh Misalkan Di Kita Itu Selalu Bisa Ada Pengecualian Terkhusus Tentunya Memang Saya Tidak Bisa Jawab Itu Pasti Tidak Masuk Boxer Ya Tapi Untuk Semangat Sebuah Pertandingan Yang Baik Yang Positif Tentunya Kalau Kata Orang Jerman Kita Bisa Chamsiong 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 Itu Kita Bisa Diskusi Open Tentunya Ngopi Dan Makan Dim sum Bersama Semuanya Itu Bisa Kita Lakukan Kalau Semangatnya Bersatu Memang Gak Bisa Idealis Ada Di Boxer Dan Sebagainya Atau Sekarang Bahkan Mungkin Saya Tidak Tau Teman Di Dunia Combat Ini Bahwa Sekarang Sudah Muncul Lagi Tandingan Dari Boxer Namanya Fight Facts Apa Fight Facts Ini Bocor Boleh Kita Bicara Facts Ini Hampir Sama Boks Rack Jadi Ini Terjadi Ketika Badan Salah Satu Badan Tinju Dunia Tertua WBA World Boxing Dikeluarkan Dari Boxer Jadi Kalau Anda Lihat Di Boxer Rack Tidak Di Semua Pertandingan WBA Itu Tidak Masuk Di Boxer Jadi Akhirnya Akhirnya Dibuatlah Ada Pesaingan Yang Disebut Fight Facts Jadi Ya Banyak Ini Gue Mau Nanya Ke Bu Promotor Calon Bu Promotor Masih Calon Kan Udah Kan Belum Event Belum Terjadi Sudah Deal Oh iya Ini harus Oke Ini Kan Tadi bilang Basicnya Atlet juga Kita sama-sama Merasakan lah Aku juga Atlet Seperti apa sih Perkembangan Muay Thai Indonesia Secara global Kita sama-sama Merasakan kan Yang dirasakan Sama Kak Tamara Gimana Kalau Aku Sebagai Apa nih Sebagai promotor Sebagai atlet Atlet dulu Dulu kan merasakan Gimana sih Mungkin disini Bisa jadi bahan Disini dokter sih Bisa ketemu Wah harus digini nih Jadi ketemu solusi Yang kita inginkan Kalau Sebagai atlet Sebenernya Gini sih Ketika kita Udah Komit nih Untuk jadi atlet Tapi kita Nggak bisa Hidup Di Dunia ini Di industri atlet Jadi Misalnya kita Udah Diminta untuk Fokus Untuk jadi atlet Tapi kita Nggak bisa hidup Jaminannya Nggak ada Tapi ketika kita Jadikan ini Sebagai Sight jobnya kita Tapi jadi Nggak fokus Kesitu Jadi kita Nggak bisa Berkembang juga Jadi Serba salah Makanya itu Aku Mungkin Dengan adanya WBS Muay Thai Indonesia ini Yang baru Masuk ke Indonesia Itu Punya nafas baru Buat Muay Thai Di Indonesia Gitu Jadi dengan adanya Banyak event Menjanjikan Jenjang berikutnya Untuk atlet-atlet Yang ada di Indonesia Jenjang yang jelas Betul Gitu sih Lo pernah mengalami Kejadian apa sih Maksudnya di industri Muay Thai ini kan Yang gue tau juga Lo kan Berbisnis di industri Muay Thai juga Punya Camp juga Punya gym Muay Thai Ini yang Saat ini Yang lo rasakan Sendiri Masih Masih gimana Apa yang perlu Perlu dirubah Gitu Diperbaiki Kalau yang perlu Diubah Banyak banget sih Soalnya mulai dari Basic banget Yang harus diubah Dari Ibaratnya Dari akarnya Harus diubah Ini kan soalnya Sanktion banyak banget kan Makanya itu Harus dari akarnya Banget nih Diubahnya Kalau misalnya Gini Anggapannya Karena orang-orang kan Udah sentimennya Seperti itu ya Di publik Muay Thai tuh Seperti ini Seperti ini Kalau misalnya Mau ngubah Pemikiran orang Tentang Muay Thai Seperti apa Otomatis kita tuh Harus bener-bener Ngubah Mindset orang Yang di Apa yang ada Di masyarakat Gitu loh Dan itu pun Gak gampang kan Jadi Kalau misalnya Apa yang harus Diubah Banyak banget PR nya Banyak banget sih Mudah-mudahan Dengan Adanya WBC Muay Thai Indonesia ini Bener tadi Dibilang Nafas baru Bisa terjadi perubahan Jadi lebih baik Bisa muncul Seperti tadi Juara dunia Dari Indonesia Amin Oke mungkin Dr. Sim Punya pesan Buat para atlet Di luar sana Yang bagaimana Mereka ingin Berkarir di WBC Pengen Main di event WBC Muay Thai Indonesia Itu seperti apa Silahkan Bukan pesan lah Tapi Sebagai Saya pikir gini Bagi kami Dari WBC Muay Thai Indonesia Maupun Dari pusat Di tingkat dunia Karena ini tempat kita Gitu loh Siapapun itu Terbuka buat kita Untuk Berkarir Di WBC Muay Thai ini Tapi tentunya Memang Kami punya Beberapa Aturan main Yang Yang kita terikat juga Dengan protokol Dalam artian Ada Ada jenjang-jenjang Yang memang harus dilalui Makanya Sebenarnya Kita juga tidak masalah Anda mau dari Manapun itu Yang penting selama Selama itikatnya main Dengan baik Dengan profesionalitas Selamat 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 Dan WBC Muay Thai Insya Allah Tidak akan hanya buat Satu event Di bulan November Nanti Tapi juga akan banyak Event-event lainnya Berterutan Dan akan juga Tercipta juga Promotor-promotor Mungkin Ibu-ibu promotor Yang cantik Seperti Lamara Nanti ada Bapak-bapak promotor Yang lain Banyak Yang kita bisa buat Karena Ini terbuka Buat siapapun Stakeholder Yang memang Ya let's We are growing together Ya Dan Mimpi itu Boleh Tapi harus kita Lakukan dengan baik Dalam artinya Direncanakan dengan baik Karena Tanpa itu semua Tanpa kebersatuan Tanpa kebersamaan Maaf Kita tidak akan bisa menjadi besar Karena kata orang Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Together We are more stronger So Anytime Jadi WBC Punya jenjang karir yang Ya jelas Jelas Kita ngomong Kita ada national title Soon Dan tidak hanya akan satu ini Setiap Ada ini Kita akan juga buat Dan ada regional title Sorry Ada international title Dan ada world title Dan ada unified title Kita sebut Bahkan dalam waktu dekat Kami dengan Teman-teman di Southeast Asia Yang lain Kebetulan Under my jurisdiction Semua Kita akan buat Ada juga WBC Southeast Asia Belt Jadi ada lagi Kita buat sebelum Ini ada Asia Tenggara Ada lagi Jadi banyak kombinasi Kombinasi kita bisa buat Dan Menariknya WBC ini juga punya WBC Muay Thai Amatir Ada amatirnya juga nih Ada 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 Yang Ya Tunggu tanggal mainnya Ya Yang Semuanya juga memang Under my Ini Apa lead Dengan Mandat dari WBC Muay Thai Di pusat Nah ini pada waktunya Kita akan Launch di Indonesia Menarik nih Ada amatirnya juga nih Ada amatir juga Soalnya selama ini dok Yang kusut Yang paling kusut Jenjangnya Ya Selama ini Sudah pernah ada Emas kah Di amatir Muay Thai Ini pertanyaan loh ya Ini benang kusut nih Kalau gue bilang nih Ya mudah-mudahan Adanya WBC juga Bisa Mengurai Benang kusut itu ya Ya kita Kita welcome Kita tau kita juga Masih baru Belajar Dengan rekan-rekan yang lain Intinya Semangatnya adalah Kebersamaan Ya kan Semuanya Kita akan melakukan Demi Sebuah Kebersamaan Dan sebuah Keberhasilan Untuk Indonesia itu sendiri Karena Olahraga ini adalah Salah satu kesempatan Dimana ketika Kita menang Mendapatkan medali mas Atau Menjadi juara Dan pada saat pertandingan Kayak di pro Sebelum pertandingan Kejuaran internasional Atau world title Itu lagu Kebangsaan Dan bendera negara kita Dikibarkan So anda bayangkan betapa Semuanya kita bisa Men-serve Atau melayani negara kita Seperti kata Ada Ada Mantan presiden Amerika Yang mengatakan bahwa Don't ask what you give to your country But ask Don't ask what your country Already to give to you But ask what you already give to the country Yes Jadi apa yang sudah anda kasih Gitu loh kan Sama-sama Kita belajar Yang nuntut mulu Iya Yang nuntut lu gak siapa Ya karena Semuanya Gini lah Kalau kita mau Kalau kita bicara Kita lihat sekarang Juara-juara dunia yang ada Di boxing Maupun di muay thai Kita ngomong di muay thai Buah kau Itu mainnya sudah Lebih dari 100 kali Pastinya gitu Saya pribadi pernah ketemu Buah kau langsung Berbicara Diskusi Dan Belajar banyak dengan beliau Walaupun bahasa Inggrisnya itu terpatah-patah Tapi Sampai sekarang Sancai Ya kita bicara Rotang Dan Di boxing Kita jangan ngomong lagi Ketika misalkan Kita masih tidur di pagi hari Orang itu sudah lari Sudah larinya bukan 2 kilo Sudah 20 kilo gitu loh Berarti dia lari Dari jam 3 pagi gitu loh Sementara mungkin Mas Adi sama saya Masih ngorok ya Masih ngorok gitu Ya gak bisa Kita gak bisa Ini Ya beberapa kita lihat Di olimpik Misalkan sebelumnya Teman-teman itu Latihan itu bahkan 2 olimpik sebelumnya Bukan 2 purnama sebelumnya 2 olimpik sebelumnya Yang mana 8 tahun sebelumnya Baru Hasilnya Mas atau perak Jadi kita perlu proses Jadi Keep training Keep moving Kita ngomong Dan Sekarang juga Jadi faktor Juga harus Ya tadi Punya banyak followers Katanya sih gitu ya Tapi 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 untuk nantang Zenwok Gak perlu followers banyak Yang penting Punya keberanian Ya Oke Itu aja Hidup I think Long life For the Muay Thai di Indonesia Saya aku yakin Bahwa Kalau kita Punya kebersamaan yang baik Kami Saya Dr. Eric Abang Markos Dan semua tim Di WBC Muay Thai Ibu Tamara Yang Ya kami juga secara pribadi Sebagai body Solution Berterima kasih Kepada Beliau yang Tanda kutip Percaya Berani Beserta timnya Dia Dan keluarganya Berani Untuk mengambil tantangan Yang baik ini Dan kita harus support Harus guidance bersama Sehingga Satu hari Akan tercipta Tamara Tamara Yang lain Amin Oke Nah ini kan Lagi menjamur Event-event di daerah-daerah Di luar Jawa Itu Banyak banget Tiba-tiba Orang bikin Pertandingan Nah Gimana Para promotor Di daerah sana Ketika Ingin menggunakan Shinshen WBC Muay Thai Itu seperti apa? Iya Sangat terbuka Dia tinggal kontak kita Ya kan Via Instagram Atau via ini Nanti Pak Sekjen saya Yang akan ngurus Karena gini Oh ya Kita juga ada satu Namanya Apa yang kita sebut Certified Gym Jadi ada Certified Gym Nah mungkin Pak Sekjen bisa jelaskan Nah jadi Jadi itu juga Bagus Untuk Gym-gym tertentu Di daerah Ketika dia sudah Tersertified Dengan Apa namanya Dengan standar SOP-nya WBC Nah berarti dia Sudah Tanda kutip Selangkah Sudah Sudah Otomani Nah contoh Yang Certified Tentunya Kalau di Indonesia ini Adalah Beat Up Dan Silabus Nah nanti kita lihat Beberapa lagi yang lain Dan sudah ada beberapa Yang sudah masuk ke line up kita Dan Hampir tidak ada masalah Disitu Tinggal kita fokuskan itu Mungkin Pak Sekjen bisa Lebih detail Untuk menanggap yang tadi Kita Kita berharap banget ya Berharap banget Akan ada Promoter-promoter lain Yang mau kerja sama-sama kita Caranya gimana ya Kayak yang tadi Pakat Kosim bilang ya Tinggal kontak kita aja Tapi dengan semangat Kebersamaan Semangat ingin membangun Muay Thai sama-sama Di Indonesia Kita More than welcome Kita sangat menerima sekali Lalu Untuk Approval gym tadi Pakat Untuk gym approved By WBC Muay Thai Indonesia Itu Arahnya kita itu Nanti kita mau Supaya Semua Se-iya sekata Maksudnya jadi Ini For the sake Satu frekuensi lah Satu frekuensi Satu frekuensi This is for the sake of Muay Thai Indonesia Untuk kemajuan dari Muay Thai Indonesia Iya Betul Dan satu lagi Saya mungkin Kelupaan Tapi Ijin Pak Masenwok Di kesempatan ini juga Karena akan terlihat oleh Teman-teman di Combat Spot WBC Muay Thai Indonesia Khususnya Kami di Indonesia ini Bersinergi Dan Menjadi strategic partner Dari Aoki Asosiasi Olahraga Combat Indonesia Yang notabene Ketua umumnya adalah Bang Rudy Goldenboy Ketua Dewan Pembinaannya Adalah Mas Kaisang Bang Arep Jadi Kami Sadar bahwa Kita ini Pasti baby Ya kita harus belajar Aoki adalah Saudara kami Sinergi kami Ya ibu Kita ngomong Naungan kami bersama Karena Kita punya semangat yang bersama Ya Tidak artinya yang Tidak artinya Bukan kita tidak Cocok dengan yang lain Tapi Memang kebersamaan itu Hanya pas Kebetulan itu Asosiasinya disitu Dan bersama-sama Kita ingin berkembang Dan puji Tuhan Kami sudah melakukan Juga Sinergi ya Sign MOU Bersama Berapa bulan lalu Saya Didampingin Pak Sekjen Dengan Bang Rudy Dan Mas Kaisang Semuanya Sudah berjalanan Baik Dan Event nanti juga pun Akan disanksi oleh Untuk Pro Amya Untuk Koki Ini kan juga Banyak di luar sana Promoter yang gak tau Apa itu Sanktion Apa sih resikonya Ketika sebuah Event Atau pertandingan itu Tanpa Sanktion Resikonya gini Jadi liar Biar Biar paham Kita beri pembahaman Jadi Sanktion itu Sanktion itu Adalah seperti Kayak gini Ketika kita Sekolah Anda boleh katanya Kita kan boleh Belajar sesuatu itu Otodidak Contoh misalkan Saya Misalkan Contoh Saya punya keahlian Yang lain Misalkan Saya bisa mendeteksi Aroma Parfumo Ya Yang kalau Di Sertifikasi Disebut Perfumer Nah Tapi saya Tidak pernah Sekolah Ya kan Dan saya Tidak pernah Dapat Sertifikat Perfumer itu Saya tidak Bukan Bukan Saya Perfumer Seperti itu Seperti itu Jadi ketika Ketika Anda Menjadi seorang Fighter Anda menjadi seorang Promoter Kita ngomong Apa buktinya Gitu kan Buktinya adalah kan Kalau fighter Ya hasil juara Belt Medali Dan sebagainya Kalau promotor Ya SK Ya SK Nah Tapi ada juga Yang otodidak Ada juga Nah begitu juga Ketika Sanktion Kalau sebuah Acara tidak Disanktion Sanktion itu Berperan sebagai Apa namanya Pengatur Regulasi Jadi Yang namanya Apalagi Kita di Provide Itu kan Sangat rentan Dengan Apa Indonesia Bahaya Ada luka Ada Ada cedera Bahkan bisa mati Iya bahkan Ya bisa meninggal Ya ada beberapa Sudah ya terjadi Nah itulah Dibutuhkan Sanktion Ya yang memang Mengerti rule Bahwa oh Ada do and don'tnya Bahwa Bahkan ukuran Dari semua ukuran Ring Glove Kita harus Taruh Ada standarisasi Harus ada Taruh beberapa Misalkan Dokter Dokter ring Terus Ambulans Yang ambulansnya itu Harus stand by Setiap saat Ada minimum 2 Misalkan Dan berapa Jarak meternya Dari ambulans Ke Apa Rumah sakit Rujukan Dan tidak semua dokter Itu bisa jadi Ngerti Ngerti Jadi kadang-kadang Ada juga Ada juga promotor Ada yang gini Eh saya ada Teman dokter Gak perlu lagi Gak perlu bayar ring dokter Gak bisa gitu Gak bisa Gak bisa Gitu kan Ya kan Saya punya Saya punya teman Yang dia punya Even dia punya hospital Bang Eric Ini punya hospital Saya Dia gak bisa pakai Punya dia Kalau tidak punya Afiliasi Kesana Kan kita juga Berada Oke Saya punya hospital Misalkan Tamaran Dia punya hospital Hospital di Purwakarta Pertandingan ada di Istora Berapa meter Nanti mohon maaf Belum sampai Istora Belum sampai Purwakarta Ngeok Nah jadi Ada rulus-rulusnya Ada rulus-rulusnya Memang harus Sanction itu Bertugas sebagai gitu Nah Tapi ada juga Yang saya perlu Mungkin sedikit Bukan edukasi Jadi Sanction itu Ada dua juga Ada International Ada Local Sanction Nah kenapa tadi kami Bekerjasama Dua sinergi Dengan Aoki Karena We are International Sanction International Sanction itu Tidak dapat Bekerja sendiri Di Satu negara Kami harus Bersama Kami harus bersama Dengan Local Sanction Ya kalau Di boxing Ketika saya Harus membuat Pertandingan Harus Bekerjasama Dengan Salah satu Local Sanction yang Ada KTPI KTI ATI Dan sebagainya Nah begitu juga Di Muay Thai Ada Local Sanctionnya Gitu loh Dan Ya kita bisa Bersama-sama Dalam hal ini Mungkin kita bersama Dengan Aoki Gitu loh Dan Kita juga Tidak tertutup Kemungkinan Kemarin Saya pribadi Sudah bertemu Dengan Brader saya Om Franz Dan Amara Dalam sebuah Kebersamaan Yang hangat Dan kita Bersepakat Bahwa kita Mau sama-sama Memajukan Industri ini Bahkan kita Bisa buat Event bersama Nanti Di Sanction bersamaan Gitu loh Bahkan Saya pun Selamat Kalau Mungkin Satu hari Mau buat Satu Muay Thai We are ready For that Any type Any things Gitu loh Karena Di Belahan dunia sana pun Bahkan sekarang Salah satu seri Johnny Walker Klasik golf Itu Collapse dengan WBC Lu bayangin aja Tengah orang main golf Ada boxing ring coy Gitu loh Kenapa kita tidak Oke Gitu Nah ini Kita balik lagi ke Promotor Ketika bikin event Resikonya apa Kalau gak pakai Sanction Misalkan nih Amit-amit Katakan Di Seorang promotor Bikin event Tanpa Sanction Terus ada yang meninggal Itu Seperti apa Itu That will be Iya Bisa dipidana Bisa dipidana Itu kan ada Sesuatu yang Menjadi Benchmark Low nya disini Ataupun Dimanapun itu Jadi Tapi kalau ketika Dia Under sebuah Sanction yang Terukur Dan memang Di dalam dunia Combat Spot ini Kan ada Klausul Yang Waiver Bahwa Sebenarnya Promotor memang Tidak bisa Dituntut Di belahan dunia Mana pun Sama Cuma Harus Mengikuti Standar Operating Prosedur yang Baik Karena itu kan Dalam Fight Misalkan Contoh Ketika kita Fight Kalau itu Fight di Jalan Misalkan Atau Tanpa Sanction Iya Gak ada Aturan Bos Iya kan Tapi kalau Ketika ada Aturan Kayak kita Mau bertanding Dimanapun Kemudian terjadi Maaf Kecelakaan Atau Cidera Atau Sampai Meninggal Ya itu Resiko Itu resiko Jadi itu yang Perlu Diminimalisir Soalnya kan Marek di luar sana Orang bikin Event tanpa Sanction Jadi kan Mereka mungkin Juga Buta Dengan edukasi Makanya kita disini Mencoba Mengedukasi Sebenarnya Perlunya Sebuah Sanction Di sebuah Event Pertandingan Combat Sport Kadang kan Disana tuh Asal bikin Bikin aja Tandingin orang Liaran gitu Bisa ditutup Polisi Kalau ada apa-apa Masuk penjara Bahaya Kalau ada Sanction Kan semuanya Udah ada Standarisasinya Dan udah Ditunjuk Secara hukum Punya badan hukum Secara negara Udah aman Pak Sekjian Ini aku mau Minta pendapat nih Mungkin juga Semuanya bisa Nanti jawab Ini terakhir Bisa gak sih Di industri Combat Sport Khususnya Fighter Menjadi seorang Fighter Itu menjadi Main job Dari Terakhir Kita ngomong Fakta berarti Fakta ya Kalau untuk Sekarang Untuk main job Itu bisa Tapi hanya untuk Segelintir Fighter Yang memang Tadi betul kata Dr. Sim Seorang fighter Itu mesti bisa Tanda kutip Menjual diri Dalam artian Maksudnya bukan Dalam artian yang positif Dia mesti bisa Menjadi Contoh-contoh Seorang Palis Fernandes Dia bagus tuh Dalam meng-influen dirinya Gitu Kemarin Ada seorang Randy Pangalila Dia bagus dalam Meng-influen dirinya Gitu Harus kayak gitu Karena balik lagi Fight itu Bukan cuma Sekedar fight Partai fight itu Bukan cuma Sekedar berantem Atas yang pukul-pukulan Apalagi profesional Tapi apa yang Harus ada yang kemas Apa disitu gitu Baru Bisa Tanda kutip Hidup dari Fight Selama itu Belum terjadi Belum Belum terjadi pada Diri Anda Anda belum bisa Seperti itu Rasanya Masih Masih belum ya Untuk jadi main job Di Indonesia belum Nah itu sih Ini kenyataannya guys Ini kenyataannya Silahkan Ibu promotor Kalau dari Aku Ini sudut pandang pribadi ya Kalau menurut aku ya Aku lagi coba Di bawah manajemen MSP ini Kedepannya Aku akan Jadikannya sebagai Manajemen untuk Atlet-atlet Terutama yang Muay Thai dulu Yang ada di Indonesia Untuk kita Gimana ya Gimana caranya Agar mereka itu Bisa Lebih baik lagi Dalam Tadi menjual diri Entertainnya Seperti apa Cara mengemas dirinya Mereka seperti apa Karakteristik Mereka itu Seperti apa Jadi Benar-benar kita Kita Tata lah Gitu Jadi MSP ini Sebenarnya Bukan hanya Untuk jadi kepromotoran Saja Tapi akan jadi Manajemen atlet Untuk Mengembangkan atlet-atlet yang ada di Indonesia Gitu sih Jadi visinya itu ya Jadi menarik juga nih Berarti Membantu para fighter Biar Bisa jadi pekerjaan utama Sebagai seorang fighter Seperti itu ya Doktor Sim Silahkan Mau panjang atau pendek nih Oke Saya jawab Kombinasi In between This Brother and sister Kenyataannya memang Benar Serem nih Bentar Kenyataannya Wah ini Kenyataannya memang Kayaknya pahit Kayaknya pahit Saya tak perlu bicara Panjang lebar lah ya Kayaknya pahit nih Karena kalau terlalu panjang Itu gak enak Lebar pun gak enak Tapi memang Kenyataannya begitu Seperti yang kata Pak Erik tadi Tapi kalau kita berbicara Tentang Sisi Profesionalitas Dan sisi saya Pribadi sebagai Combat sport enthusiast Boxing Muay Thai Yang sudah pernah menghasilkan Lesi juara dunia Di boxing Khususnya Dan Saya masih hakul yakin Bahwa ini Bisa menjadi Sebuah profesi Yang menarik Kedepannya 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 Saat ini Saat ini Lagi berproses Ya berproses Ketika itu Diplomatis sekali jawabannya Politikus Diplomatis sekali jawabannya Ketika itu masih Dalam proses Tentunya dibutuhkan Sebuah Iya Katanya ada dua P Patient and patient Jadi patient itu Dia punya hasrat yang kuat Dan patient itu Dia harus sabar Ya Dan Memang Kenapa Karena ini Sudah menjadi Sebuah benchmark Bahwa di US maupun di UK Anda bayangkan Kalau misalkan Seperti tadi Kata Lady Tamara Bila kita buat Management atlet Iya To be honest Itu suatu hal yang baik Saya ngomong ke dia Kita harus buat Kenapa Karena Ada sebuah film Kalau nanti Teman-teman Searching Mungkin masih Netflix ada Atau di Youtube Namanya Jerry Maguire Jerry Maguire Ini menceritakan Tentang Seorang agent Seasport Yang profesional Dan terkenal Pada saatnya Sampai hari ini Yang waktu itu Dibintangin oleh Tom Cruise Dia mengajarin Bagaimana menjadi Seorang Sport management Atlet Yang baik Dan sukses Dan kita Disana Dia disana Tidak hanya Memanajikan Dia punya pertandingan Dan sebagainya Tapi juga terlibat Secara Soul Secara Personal Dia harus tahu bahwa Oh Ada apa masalah Pribadinya Ada apa masalah Intasnya Dan Banyak sekali Stakeholder Yang terkait disitu Karena ketika Seorang atlet profesional Dia tidak hanya harus Ada atlet teknikal Tapi dia juga harus Ada atlet fisikal Dan ada Fisiologikal Ada Psikologis Dan Kemudian ditambah Dengan Alinutrisi Blah-blah-blah Plus tukang pijit Dan sebagainya Jadi itu bukan sesuatu yang Kata orang Lebay Itu harus dilakukan Dan itu harus ada Gitu loh Ya Memang kos Iya Mau gak mau Kalau kamu mau jadi juara dunia Itu kosnya Dan promotor juga Punya investasi yang besar Disitu Dan kalau ditanya Itu bisa Bisa Tapi Tentu perlu proses Tugas kita Hanya mencoba Dan berusaha Hasil Biar Tuhan yang kasih Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ahoy Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you